Pedang wucisan jilid 5. CINBWE mengucek-ngucek matanya, dia menangis, melarikan diri ke depan, meninggalkan Su Tuyang dan Sian. Gadis itu sedih mengenangkan nasib dirinya, ilmu kepandainya berada di bawah Jie Ceng Peng, kecantikannya berada di bawah Jie Ceng Peng, kepintaran dan kecerdasan otaknya pun berada di bawah Jie Ceng Peng, mana mungkin Su Tuyang cinta kepadanya? CINBWE lari masuk ke dalam rimba, meninggalkan dua kawannya. Su Tuyang dan Sian saling pandang. Hei, Su Tuyang berteriak. Tapi bayangan CINBWE sudah lenyap dari pandangan mata. Sian menyengir-nyengir. Berunding sebentar, Su Tuyang dan Sian mengejar gadis itu. Kecepatan CINBWE sangat luar biasa, dia bergerak lebih dahulu tentu saja dapat meninggalkan kedua orang itu. Apalagi memasuki daerah rimba, Su Tuyang tidak berhasil mengejarnya. Su Tuyang terpekur di bawah pohon besar. Sian menepuk pundak kawan itu. Saudara Su Tuyang, ia berkata. Mengapa bengong seperti orang sakit ingatan? Hahaha, sebagai laki-laki, kita tidak perlu takut kehilangan kawan wanita. Mengapa memikirkan yang bukan-bukan? Tanda tanya. Hilang satu, dua kita dapatkan. Hilang dua, tiga kita cari kembali. Hilang tiga, kita pilih lagi empat gadis yang... Kata-kata Sian terputus oleh munculnya seorang wanita yang setengah umur, wanita itu segera membentak. Orang si Sian, mengapa kau mengucapkan kata-kata yang melantur kemana-mana? Ditegur secara belak-belakan, Sian melengak. Wajahnya jadi merah karena jengah. Kau siapa? Tanya Sian, dia mendahului su Tuyang yang sudah bersedia membuka mulutnya, untuk menanyakan asal-usul wanita setengah umur itu. Aku Chiu Chiu Nyo dari Kun Lun Pei, wanita setengah umur memperkenalkan diri sikapnya sangat tawar. Sia An dan Su Tuyang terkejut. Sistru lingku malah Chia Chiu Nyo berkepandaian tinggi, dialah guru Chin Bui E. Cepat-cepat Su Tuyang mengunjuk hormatnya. Chia Chiu Nyo membalas hormat itu. Saudara Su Tuyang, ada suatu yang hendakku ketahui, berkata Chia Chiu Nyo, Betulkah bahwa gurumu itu bernama Chiu Pek Jiak? Su Tuyang menganggukan kepala. Tidak salah. Ada sesuatu yang tidak cocok, berkata Chia Chiu Nyo. Dimanakah letak ketidakcocokan itu? Pendekar Raja Sesat Chiu Pek Jiak mengembangkan ilmu silat di kedua telapak tangan, sedangkan kau lebih mahir menggunakan pedang, dua macam ilmu yang tidak bersamaan bukan? Ilmu pedang bukanku dapat darinya, Su Tuyang memberi keterangan. NG. Berhati-hatilah. Gurumu itu menanam banyak bibit permusuhan, kukira mereka tidak mau mengerti, kau harus berhati-hati melakukan perjalanan. Terima kasih, Chiam Pui E telah bertemu dengan Chin Dui E. NG. Dia menantikanmu di tempat itu, serulingku malah Chia Chiu Nyo menunjukkan ke suatu tempat. Su Tuyang minta permisi dan meluncur ke arah Chin Dui E. Su Tuyang memasuki rimba, tidak jauh dari mana dia berada, terlihat dari bayangan seorang yang langsing, rambutnya terurai panjang, dia adalah itu kawan yang melarikan diri Chin Dui E, dengan hati berdebaran, Su Tuyang menghampiri tubuh itu. Chin Dui E, masih marahkah kepada kuliah menegur perlahan Chin Dui E berpaling ke arah si pemuda, menatap wajah kekasih itu. Dalam-dalam, tanpa bicara, matanya memancakan kerinduannya. Chin Dui E, Su Tuyang memanggil lagi. NG. Tanda petik. Marahkah kepadaku? Aku mana berani, Chin Dui E mengirim satu kerlingan mata. Beruntung ada petunjuk gurumu, mengapa kau tidak menyaut? Panggilanku berkata Su Tuyang. Mana kau ingat kepadaku berkata Chin Dui E? Bila aku tidak ingat, tentu aku tidak mengejarmu sampai di sini, huh, dikala aku pergi, kau diam mematung di tempat, tentunya. Sedang menimbang-nimbang, yang mana lebih penting si glenit Jie Ceng Peng, atau aku yang tolol, bukan? Ha, ha, kau bukan seorang tolol. Jie Ceng Peng yang bukan seorang tolol. Eh, mengapa menyebut-nyebut namanya berkata Su Tuyang? Mengapa? Kau suka kepadanya, di dalam hati, selalu menyebut. Nyebut nama itu. Untuk menutupi kesalahanmu, seolah-olah kau benci kepada nama itu, melarang orang lain. Siapa yang mengatakan masih tidak mengaku? Apa yang harus diakui? Yang jelas aku cinta padamu. Huh, ucapan inilah yang telah dinanti-nantikan lama, Chin Bue menjadi berbunga dua. Keadaanmu seperti ini semakin menarik hati, berkata Su Tuyang. Semakin cantik. Betul mengapa tidak? Katakan sejujurmu, siapakah yang lebih cantik, aku atau Jie Ceng Peng itu? Aku melarang kau menyebut nama Jie Ceng Peng lagi, berkata Su Tuyang. Hanya kau yang boleh menyebut namanya Chin Bue menantang. Baiklah, aku sungguh tidak berdaya kepadamu. Hayo, katakan, siapa yang lebih cantik di antara kami berdua? Aku belum pernah membandingkan kecantikan kalian. Aku sudah cukup puas, bila selalu dapat mendampingimu. Su Tuyang memegang tangan halus gadis itu. Chin Bue tidak meloloskan diri dari elusannya. Bersediakah kau menerima nasihatku, berkata Chin Bue. Katakanlah. Cintakah kau padaku? Mengapa tidak jangankah sanksikan cintaku? Mulai saat ini, aku melarang kau bergaul dengan gadis lain, berkata Chin Bue tegas, cemburunya sangat besar sekali. Su Tuyang tertegun. Maksudnya turun gunung untuk menyerahkan pedangin liong kepada seorang gadis yang bernama Ie Haneng. Tugas itu belum selesai, kini ia kesandung asmara, bahkan asmara yang banyak api cemburunya, melarang dia bergaul dengan gadis lain, termasuk Ie Haneng dan Jie Cheng Peng. Larangan bergaul dengan Jie Cheng Peng masih dapat dimengerti. Masuklah di akal bila Chin Bue jatuh cemburu, mengingat Jie Cheng Peng ada menaruh hati kepada pemudanya. Dengan dalih dan alasan apa Chin Bue melarang gak menyerahkan pedangin liong kepada Ie Haneng. Su Tuyang harus memikir lama, demi memberikan jawaban yang sangat hati-hati. Bagaimana Chin Bue menegur lagi, ya, kalau tidak ada urusan, aku melarang kau bergaul dengan gadis lain, berkata Chin Bue dengan besar cemburunya. Baik, berkata Su Tuyang. Bila tidak ada urusan, aku tidak mau bergaul dengan gadis lain. Chin Bue puas, janji itu akan mengikat kedua hati mereka, tidak mungkin si pemuda mengingkari janji, dia akan marah dan mengganggunya. Mereka keluar dari rimba itu. Mereka tidak berhasil menemukan letak si seruling Kumala Chia Chiu Nio, juga tidak berhasil menemukan pendekar pedang bayangan Siaan, jejak kedua orang itu telah lenyap tanpa bekas. Su Tuyang mengajak Chin Bue meneruskan perjalanan, mereka menuju ke arah gunung Busan. Singkatnya, sepasang muda-mudi itu telah memasuki daerah yang dituju. Busan adalah nama dari suatu tempat yang cukup luas, terdiri dari bukit-bukit, lembah-lembah dan gunung-gunung, pegunungan Busan. Puncak Busan adalah puncak yang tertinggi. Su Tuyang dan Chin Bue telah berada di bawah kaki gunung. Tiba-tiba melesat satu bayangan meluncur ke arah mereka. Ha, ha, sudah lama ku tunggu kalian berdua, demikian orang itu berkata, dia adalah si pendekar bayangan Siaan. Su Tuyang sangat girang. Chin Bue tertawa. Gadis itu berkata, Sia Toa Kou mengapa pergi tanpa pamit Siaan berkata, Aku tidak mau mengganggu ketenangan orang, apalagi kepada pasangan yang sedang asyik-asyikan. Chin Bue mendelikan mata, manusia pendek, ia memaki. Ha, ha, Siaan tertawa. Mereka melanjutkan perjalanan, lembah Wiin berada di bagian timur dari gunung Busan, mereka datang dari daerah barat, harus melewati lembah Bohoat. Kabut putih mengelilingi pemandangan di sekitar tempat itu, samar-samar seperti ada bayangan yang merintangan di jalan. Su Tuyang maju tanpa gentar. Bayangan itu membentak. Berhenti. Su Tuyang mementang mat celebar-lebar, di depannya telah berdiri seorang lelaki, diduga umurnya berkisar di antara empat puluhan. Siaan lebih tidak sabar, ia membentak. Siapa kau? Ha, 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 orang itu tertawa. Dia mengeluarkan pedangnya, diacungkan tinggi, tanpa memberi sahutan yang diminta orang. Siaan, Chin Bue dan Su Tuyang saling pandang. Tidak ada yang kenal dengan ku bertanya lagi orang itu. Hati Su Tuyang tergerak, caranya memegang pedang orang itu sangat berlainan, bila orang menggunakan pedang dengan tangan kanan orang ini mengacungkan pedangnya dengan tangan kiri, itulah ciri-ciri yang paling khas dari si pendekar pedang kidal Tong Hong Chiebun. Hanya Tong Hong Chiebun seorang yang menggunakan pedang dengan tangan kiri, dahulu dia pernah ditekan oleh pendekar raja sesat Siok Pok Chiebun, dipaksa mengundurkan diri, dilarang menginjakan kaki di dalam rimba persilatan. Sangat jelas, maksud tujuan Tong Hong Chiebun adalah untuk menuntut balas, hati Su Tuyang tercekat. Orang yang menghadang perjalanan mereka adalah pendekar pedang kidal Tong Hong Chiebun, umurnya telah mencapai 60 tahun, dia pandai merawat diri, pernah memakan obat anti tua yang sangat mujijat. Maka sepintas lalu, orang menganggap dirinya sebagai jago muda, jago yang belum berumur 50 tahun. Tong Hong Chiebun memperhatikan ketiga anak muda yang berdiri di hadapannya, kemudian melepaskan sinar pandangan matanya ke arah Su Tuyang. Tentu kau yang menjadi murid Siok Dok Chiak, bukan ia mengajukan pertanyaan. Su Tuyang tersenyum. Dia menganggukan kepalanya. Tidak salah, dia membenakan pertanyaan itu Chiang Pue tentunya pendekar pedang kidal Tong Hong Chiebun, bukan? Si An dan Chin Bue terkejut, mereka sedang berhadapan dengan pendekar pedang kidal Tong Hong Chiebun. Orang yang telah lenyap tanpa kabar pada 40 tahun yang lalu? Sinar matu, Tong Hong Chiebun memancakan pujian. Dia bangga, masih ada orang yang menyebut namanya, itulah suatu tanda bahwa betapa besar pengaruh kekuasaan pendekar pedang kidal Tong Hong Chiebun. Tidak mudah untuk mencari orang yang masih kenal kepadaku, ia berkata. Tanpa memberi kesempatan orang bicara, dia meneruskan kata-katanya. Tentunya, kau dengar cerita dari gurumu, bukan? Seharusnya, gurumu itu memberi pesan, agar kau berhati-hati kepadaku, bukan? Aku adalah musuhnya tidak akan kulupakan, bagaimana ia mematahkan pedangku, itulah ilmu iblis sakti bersilat sin mocap hat se. Kau adalah muridnya, aku mempunyai kesempatan untuk mengenal lebih mendalam ilmu itu. Kukira, Chiang Pue akan dikecewakan oleh ku, berkata Su Tuyang. Mengapa Tong Hong Chiebun membelalakan mata? ILMU iblis sakti bersilat sin mocap hat se. Belum ku pelajari sempurna, berkata Su Tuyang. Kuh ingin memiembunyikan kepandayan gurumu. Ha, ha, hanya tiga jurus serangan pedang, aku akan memaksa kau menggunakan ilmu itu. Sebelum Su Tuyang sempat memberikan jawaban, pendekar pedang bayangan Sia An menampilkan dirinya ke depan, seraya ia berkata, Saudara Su Tuy, berilah kesempatan padaku untuk melawan dirinya. Jago dari daerah Tiyang Pek, Sia An telah berhadapan dengan si pendekar pedang Tong Hong Chiebun. Tong Hong Chiebun membentak. Sebutkan namamu. Sia An dari daerah Tiyang Pek. Ha, 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 Tong Hong Chiebun tertawa, aku dengar kabar bahwa belakangan ini ada muncul tiga jagoan berengsek, tapi aku tidak nyana bahwa di sini aku dapat menjumpai salah satu di antaranya. Kau, manusia pendek ini yang menjadi tiga jago pedang di masa ini? Ha, ha, Sia An naik pitam. Berani kau menghina orang dia lompat menerkam. Tong Hong Chiebun menggeser kaki ke samping, dia memutarkan pedang dari tangan, kemudian, hek, gagang pedang berada di dalam genggaman tangan yang semula, dengan tangan kiri, inilah ciri yang paling khas dari si pendekar pedang Kidal. Di dalam rimba persilatan, hanya dia seorang yang memainkan ilmu pedang tanpa menggunakan tangan kanan. Di dalam sepuluh gebrakan, aku akan mengalahkanmu, ia sesumbar. Sia An tidak berani memandang ringan, lawannya adalah jago yang pernah menggemparkan rimba persilatan. kecuali kalah di bawah tangan si pendekar Raja Sesat Siok Dok Chiak, belum pernah ada orang yang mengalahkannya. Menimbang kekuatan diri sendiri, mengingat lawan itu pun telah mengeluarkan pedang, dia tidak lengah, seret, pedang telah keluar dari serangkannya. Tong Hong Chiebun menggunakan tangan kiri, segala tipu menyimpang dari tokoh-tokoh silat lainnya, melengkungkan pedang, dia mengincar jalan darah Kiehun Hiat. Serangan Sia An terbawa ke samping, dan dia merasakan ancaman pedang lawan, hatinya menjadi dingin, menarik kembali senjata, melintangkannya, menutup pedang Tong Hong Chiebun. Terangk. Akhir pertarungan senjata mengejutkan si pendekar pedang Kidal, di dalam anggapannya Kong San Giok, Aoyang Ie dan Sia An tidak mempunyai kepandaian yang berarti, hal itu dapat masuk di akal, mengingat umur mereka yang masih muda, sehingga dia berarti menyebutnya sebagai tiga jago pedang berengsek, dan kini ia dapat melihat bagaimana hasil dari akhir pertarungan pedang itu, sehingga tidak bisa menyebutnya sebagai jago berengsek. Kekagetan Tong Hong Chiebun tidak mengganggu jalannya permainan pedang, jurus pertama telah gagal, dan dia sudah melontarkan jurus yang kedua, pedangnya digetarkan dan bergoyang-goyang cepat, seolah-olah ratusan pedang menyerang posisi pertahanan belakang Sia An. Sia An mendapat gelar pendekar pedang bayangan, dia pun pandai menggoyang-goyangkan pedang, yang belum berhasil dipelajari olehnya adalah kecepatan untuk memperlipat gandakan bayangan-bayangan itu, seperti apa yang Tong Hong Chiebun perlihatkan kepada dirinya, itulah perbedaan mereka. Bila memaksakan diri, mengikuti permainan pedang yang sama, dia hanya dapat mengubah peluhan bayangan saja, kurang cocok untuk mengadakan pembelaan cepat. Dia menggenjot tubuhnya, dengan kedua kaki yang dilekukan keras, tubuhnya melesat jauh ke atas, melewati kepala lawan, cepat-cepat menikungkan diri, dan kini berada di belakang Tong Hong Chiebun, mengirim satu tusukan ke arah leher orang. Serangan Sia An adalah serangan yang ganas dan kejam, rupanya tidak ada jalan kedua untuk menghindari ribuan bayangan. Pedang si pendekar pedang Kidal, tidak tanggung-tanggung mengadakan serangan dekat, agar dirinya tidak terdesak lagi. Pikiran Sia An sangatlah beralasan, di saat yang sama, mengetahui musuhnya terbang tinggi, Tong Hong Chiebun telah membalikan badan dengan pedang yang diputar jauh, dari sana, si Uut, menarik kembali, seolah-olah orang yang menyabit di ladang. Inilah serangan Tong Hong Chiebun yang ketiga. Pedang Sia An yang menurun berhasil ditempel olehnya. Ditarik ke dekat tubuh pendekar pedang Kidal itu. Sangat berbahaya. Tubuhnya akan menubruk pedang tajam. Sia An melepas tenaga, sangat mendadak tubuhnya jatuh cepat, dan tiba-tiba saja ia menggentaknya, pedang terlepas, membacok berulang kali. Terang, terang, terang. Tubuh Sia An melayang, sangat jauh sekali tidak berani ia menyerang kembali, bergulingan di tanah, dan memperpanjang jarak perpisahan itu. Tong Hong Chiebun tertawa berkah-kahkan. Nyali Sia An berhasil dimengkeretkan, nama pendekar pedang Kidal memang luar biasa, dia harus mengakui keunggulan itu, dia dikalahkan, hanya memakan waku tiga gebrakan saja. Tong Hong Chiebun menghadapi Sotoyan kembali. Nah, katakanlah, dia berbicara, katakanlah dengan terus terang, di mana Suhaumu sekarang? Itu waktu, Chin Buee sudah menghampiri Sia An, si pendek tidak menderita luka, hal itu menghirangkan mereka. Sotoyan berhadapan dengan Tong Hong Chiebun, dia memberikan jawaban. Sian Puee, bukankah sudah Bo Am Puee katakan, bahwa Suhu telah meninggal dunia? Tong Hong Chiebun berdengus, bagus, kau masih mau merahasiakan Suhumu ada di mana? Akan ku lihat, setelah ku lukai muridnya, setelah kau terluka, mungkinkah dia tidak menampilkan dirinya? Agaknya, si pendekar pedang Kidal Tong Hong Chiebun masih tidak mau percaya, bahwa pendekar Raja Sesat Siok Pekciak sudah tiada. Maka dia mengajukan dan mengulang pertanyaannya. Memanglah masuk di akal, mengingat dia yang sudah berumur 60 tahun belum mati dipanggil Tuhan, sedangkan Siok Pekciak yang mempunyai latihan tenaga dalam lebih mahir, mempunyai kondisi badan yang lebih kuat, bukanlah suatu keadilan, bila sampai terjadi orang seperti Siok Pekciak sudah mati lebih dahulu. Tong Hong Chiebun menatap Su Tuyantan tanpa metu, terkedip. Su Tuyantan tidak gentar, dengan sikapnya sangat gagah dia berkata. Bo Am Puee bersedia menerima pelajaran Si Am Puee. Chin Puee sangat terkejut, telah disaksikan bagaimana Tong Hong Chiebun mengalahkan Si Yan, hanya tiga gebrakan, bagaimana kekasih itu boleh menghadapi jago golongan tua yang ternama? Kegagahan Su Tuyantan menimbulkan kecurigaan Tong Hong Chiebun. Dia berpikir, Tentunya kau telah mewarisi seluruh ilmu kepandayan gurumu, maka berani menantang aku, Hi. Dia mengeluarkan kata-kata pujian, Bagus titik. Bagus tidak ku sangka, jago-jago muda pemberani masih cukup banyak. Tidak lagi dia menggunakan istilah jago berengsek, tapi menyebut lawan-lawannya menjadi jago muda. Memainkan pedangnya, Tong Hong Chiebun berkata, keluarkanlah pedang. Lima puluh jurus untukmu. Si pendekar pedang Kidal Tong Hong Chiebun memperlipat gandakan kekuatan Si Yan sampai lima kali. Suatu bukti, penilaiannya kepada Su Tuyang lebih tinggi. Su Tuyang tertawa. Lupakah Ciam Pue, bahwa Su Hubo Am Pue terkenal dengan tipu-tipu pukulan tangannya si pemuda memberi peringatan kepada jago tua itu, bahwa pendekar raja sesat Ciok Tocciak tidak menggunakan senjata pedang. Tong Hong Chiebun mengkerutkan alis, Su Tuyang adalah murid Ciok Tocciak. Ciok Tocciak tidak menggunakan pedang, bagaimana muridnya menggendong-gendong pedang? Baiklah, dia mengalah, karena kau tidak menggunakan pedang, tiga puluh jurus saja pun cukup untuk pertahananmu. Dia mengurangi angka gebrakan sampai dua puluh jurus banyaknya. Tong Hong Chiebun terkenal karena permainan pedang kirinya, Ciok Tocciak terkenal karena iblis sakti bersilat, tipu-tipu telapak tangan kosong yang luar biasa. Su Tuyang adalah murid Ciok Tocciak, dengan pedang melawan tangan kosong, bukan berarti mau menang sendiri. Walaupun demikian, dia mengurangi jumlah-jumlah batas jurus serangannya menjadi tiga puluh gebrakan. Su Tuyang wajib menerima semua tantangan-tantangan yang hendak menuntut balas kepada gurunya, betapa tinggipun ilmu kepandaian lawan itu, dia wajib berambekan pantang mundur. Tong Hong Chiebun berdengus, pedangnya dicongkelkan ke depan, itulah ciri-ciri khas dari pembukaan serangan partai Cheng Xiapei. Su Tuyang telah menyaksikan bagaimana si Yan jatuh di tangan jago ini, dia lebih berhati-hati, tubuhnya bergeser ke samping, dengan jurus Hun Hoa Hut Liu atau mengelus bunga menyampingkan badan, memperlunak datangnya serangan. Tong Hong Chiebun meneruskan dengan serangan yang kedua. Su Tuyang maklum bahwa Hun Hoa Hut Liu tidak dapat menekan serangan lawannya, sebelum serangan lainnya datang, dia telah bersiap-siap dengan tipu Hui Song Qian Li atau mengantar Tuan sehingga ribuan Li, dan menyisihkan pedang Tong Hong Chiebun menjauhi dirinya. Dua jurus yang diperlihatkan oleh Su Tuyang mengejutkan Tong Hong Chiebun. Betul-betul berhadapan dengan Musul Lihai jurus itu jurus-jurus tipu Chiok Pek Jiak. Lebih hebat dari Chiok Pek Jiak, itulah perubahan dari tipu silap di zaman Purba Kala Kabut Hijau Itebok Chin Hie, digunakan dengan ilmu campuran iblis sakti bersilat Sin Mo Cap Patsok. Gerakan Tong Hong Chiebun terlalu cepat dipisahkan, di saat yang sama, dengan jurus Jiet Keihap atau serasang tipu perangkap, tanpa desiran angin, pedangnya menyelusup ke arah pinggang Su Tuyang. Si pemuda sadar akan bahaya, setelah pedang Tong Hong Chiebun berada beberapa senti lagi dari tubuhnya, Su Tuyang kaget, cepat-cepat mempertebal kekuatan kabut hijau Li Bok Chin Hie, tubuhnya pun menyingkir pergi. Dia berhasil meloloskan diri dari tusukan pedang Tong Hong Chiebun. Hanya bajunya yang terobek sebagian. Tong Hong Chiebun menarik pedangnya, dengan dingin dia membentak. Lekas katakan, kau murid siapa serangan-serangan yang digunakan tadi pernah digunakan menghadapi Chiok Dok Chiak? Bila pemuda yang berada di hadapannya ini betul murid dari si pendekar Raja Susat, tentunya dengan mudah dapat menghindari serangan. Tapi kenyataannya tidaklah demikian, Su Tuyang belum mahir betul, maka hampir dia ditusuk tembus. Karena kecurigaan itulah, Tong Hong Chiebun membentaknya. Siapa guru musih pendekar pedang Kidal mengulang? Pertanyaannya. Guru Boampuei bernama Chiok Pek Chiak? Berkata Su Tuyang dengan sikap patuh, dia masih tertawa. Aku tidak percaya, Tong Hong Chiebun membentak. Dia membacok tiga kali, ke depan, ke kanan dan ke kiri, setelah itu, tubuhnya melesat, menggunakan tangan kanan memukul si pemuda. Su Tuyang sudah mundur, tangannya bergerak, dengan kim kapsumo atau batok emas menolak ibis, salah satu perubahan dari tipu iblis sakti bersilat, menahan serangan si jago tua. Tong Hong Chiebun mengeluarkan suara dengusan. Hektometer titik. Kukira kau bukan murid Chiok Pek Chiak, tetapi setelah menyaksikan kepandayanmu ini, aku harus percaya kepada keteranganmu. Aku tidak memaksa orang mau percaya atau tidak, berkata Su Tuyang. Bagus. Gurumu telah mematahkan pedangku, hari ini, aku hendak menuntut balas, seharusnya memutuskan sebelah lenganmu, berkata Tong Hong Chiebun. Su Tuyang semakin berhati-hati. Dia siap menerima lanjutan penyerangan musuh. Siaan dan Chin Buie terkejut, masing-masing mengeluarkan pedang, berdiri di kanan dan kiri Su Tuyang. Maksud mereka, dengan kekuatan mereka bertiga, mereka akan melawan si jago tua. Tong Hong Chiebun tertawa berkah-kahkan. Ha, ha, ha. Telah ku katakan hendak menguntungi sebelah tangannya, perkataanku itu pasti benar, ditambah sepuluh orang yang sebangsa kalian lagi pula tiada guna. Siaan berteriak. Baik. Kami hanya bertiga. Berbareng suara tawanya, Tong Hong Chiebun telah mengirim lima tusukan pedang, dua untuk Su Tuyang, dan tiga lainnya menolak ke kanan dan kiri, di mana ada Siaan dan Chin Buie. Tiga anak muda itu telah mengeluarkan pedang masing-masing menangkis serangan pedang Tong Hong Chiebun. Hasil dari perpaduan senjata dari ketiga jago muda itu ternyata terdesak mundur. Tubuh Tong Hong Chiebun melesat di udara, dia mencari posisi bagus untuk meneruskan usahanya, menyerang tiga jago muda itu. Pendekar pedang bayangan Siaan turut membul tinggi, di tengah udara, dia memapaki musuh. Menyaksikan keberanian Siaan, Tong Hong Chiebun mengeluarkan tawa dingin, pedangnya menunjuk-nunjuk, bergerak ke arah lima jalan darah si pendek. Maksud Siaan dengan mencelat ke udara adalah hendak mendahului musuhnya, menggunakan kedudukan yang lebih menguntungkan dia hendak menggencet ahli pedang tangan kiri itu. Tapi di luar dugaannya, gerakan Tong Hong Chiebun melebih kecepatannya, dan di saat yang sama, Tong Hong Chiebun telah mengirim lima tikaman. Siaan menjadi sangat gugup. Beruntung ada bantuan dari bawah, Chin Bue dan Su Tuan memapas sepasang kaki Tong Hong Chiebun. Tong Hong Chiebun meninggikan tubuhnya. Siaan menangkis dengan pedang. Berhasil mengelakkan diri dari emauut. Tiga lawan satu. Pertempuran masih berlangsung terus. Tong Hong Chiebun menyerang tiga anak muda itu dengan bergantian, tetapi lebih dititik beratkan kepada Su Tuan. Kekalahannya di tangan Chiebun sangat didendamnya, sakit hati itu harus mendapat tempat pelampiasan dan inilah Su Tuan, dia akan mengutungi sebelah tangan jago muda itu. Mendapat bantuan kedua kawannya, Su Tuan dapat bersilat lebih bebas, lebih leluasa. Bertahan belasan jurus, Su Tuan dapat melihat akan adanya kekosongan-kekosongan musuh, perlahan tapi pasti, dia memperkuat kedudukan posisinya, tahap demi tahap, dia dapat mengimbangi serangan si pendekar pedang Kidal, membuat sesuatu fondamen prima, mereka menjepitnya. Lebih dari satu kali, Su Tuan mengalami benturan senjata, kepercayaannya kepada diri sendiri semakin tebal, dia terdesak karena tidak berani memforsir tenaganya, kini tenaga Tong Hang Chie Bun dapat diselami, kemungkinan besar mereka dapat mengalihkannya, si pemuda tidak segan-segan mengirim tusukan, membentur dan menangkis pedang lawan. Chin Bue dan Sian membantu memperkokoh kedudukan kawannya. INTI kekuatan dipegang oleh Su Tuan, dia mulai membuat penyerangan-penyerangan. Tong Hang Chie Bun menghembuskan napas dingin, tidak disangka, tiga anak muda yang tidak dipandang matu dapat mengimbangi kekuatannya, bahkan lebih daripada itu, giliran dia yang mendapat tekanan. Su Tuan mengeluarkan suara pekikan, kedua tangannya direntangkan tangan kanan yang memegang padang yang menusuk ke depan, dan dengan tangan kiri, dia melakukan sikap seperti orang. Yang hendak mengempua anak itulah yang bernama Sin Mo Jusian atau Iblis Sakti menampilkan diri. Jurus tipu yang tidak asing bagi Tong Hang Chie Bun, dari pertempuran-pertempurannya dengan Chiyok Tok Jak seringkali harus berurusan dengan tipu ini. Tangan kirinya yang memegang pedang agak gemetar. Secepat itu juga, serangan Su Tuan terkunjung datang. Tong Hang Chie Bun tidak diberi kesempatan untuk banyak berpikir, pedang di tangan kiri menyolok ke bawah, dengan maksud memapas putus sepasang kaki Su Tuan. Dan tangan kanannya menahan datangnya si Mo Jusian. Suara pekikan Su Tuan masih berkemandang, belum lenyap dari permukaan udara, tipu gerakannya telah berganti, tangan kanan dikeataskan, itulah tipu Kiyu Tian Hoat Jit atau Sorga Ketujuh menggantikan langit. Cepat sekali! Sebelum Tong Hang Chie Bun sadar dari kesalahannya, tangan Su Tuan sudah berhasil meremas hancur pedang itu. Sungguh luar biasa! Dengan gagang pedang di tangan, si pendekar pedang kidal Tong Hang Chie Bun mengundurkan diri. Wajahnya sangat pucat sekali. Maksud tujuan Su Tuan ingin merebut pedang lawan, ternyata tidak berhasil. Genggaman Tong Hang Chie Bun terlalu kuat, hasil dari perebutan senjata secara kilat itu adalah kerugian bagi seng pedang, yang patah menjadi dua. Timbul perasaan menyesal yang merangsang su tujuan. Wajah Tong Hang Chie Bun yang sudah menjadi pucat seperti mayat memandang sangat menyeramkan, dia memandang pedangnya yang putus, tentu saja tidak percaya bahwa kejadian itu betul-betul telah terjadi. Dia sudah kalah di tangan Chieok Dok Chieok, kini kalah lagi di tangan muridnya, lebih mengenaskan, lebih memalukan. Tubuhnya melesat, meninggalkan tempat itu. Dari jauh, dia memberikan ancamannya. Ingat kejadian di hari ini, aku akan menuntut balas. Dikalah kata-kata yang terakhir selesai diucapkan, bayangan Tong Hang Chie Bun sudah tiada tampak lagi. Chin Bue dan Sien memandang seng, kawan dengan sinar metu, takjub. Situyan sedang memikirkan kejadian yang belum lama dialami, bila dikenang kembali, bulu tengkutnya bangun berdiri. Sungguh berbahaya. Lengah sedikit, jari-jarinya akan terpapas putus oleh tajam pedang Tong Hong Chie Bun. Dan dia berhasil inilah kejadian yang belum pernah dibayangkan. Siaan menghampiri kawan itu, dia berkata, Saudara Situ, belum pernah aku tunduk kepada orang, menyaksikan ilmu kepandayanmu, betul-betul aku harus bertekuk lutut. Sungguh ajaib. Dunia adalah kepunyaanmu, siapakah yang menandingi ilmu silat seperti itu? Chin Bue segera berteriak. Kau telah berhasil meyakinkan ilmu Hin Chio Keng. ILM U Bambu Bung Hon Chio Keng adalah semacam ilmu yang dapat menerima latihan tenaga orang lain, ini pun termasuk salah satu dari sepuluh ilmu silat peninggalannya zaman purbakala. Situ Yan menganggukan kepalanya, ternyata, sebelum si pendekar silat Raja Sesat Chio Ketuk jiak menghembuskan napasnya yang terakhir, dia telah menyerahkan semua tenaga dalamnya, dengan menggunakan ilmu Hin Chio Keng, Situ Yan berhasil mengambil loper semua tenaga sang guru, maka dia dapat mematahkan pedang Tong Chie Bun. Tanpa bantuan Chin Bue dan Sia Yan, bila Situ Yan mempunyai keberanian untuk menandingi Tong Hang Chie Bun, bukanlah mustahil, bila si pendekar pedang Kidal dapat dikalahkan olehnya, karena dia telah mewarisi tenaga gurunya, berarti mempunyai gabungan tenaga dua orang. Situ to aku, berkata Chin Bue. Bersediakah kau memberi pelajaran ilmu itu ingin sekali aku dapat meyakinkannya. Bila mempunyai kesempatan, tentu akan kuturunkan kepadamu, Situ Yan memberi janji. Sia Yan berteriak. Kau ingin menurunkan ilmu itu kepadanya. Celaka. Siapakah yang dapat menandinginya? Akulah yang paling celaka, tidak berani menggoda kalian lagi. Chin Bue mendelikan mata. Tentu, ia berkata puas, berani kau menggoda aku, akanku hajar sampai terkuing-kuing di tanah. Memangnya anjing Sia Yan mendebat. Manusia pendek memang banyak akalnya, berkata Chin Bue. Sambil bergurau, mereka meneruskan perjalanan mereka yang telah terganggu. Untuk tiba di tempat lembah Wiin, mereka harus menjelajahi sepuluh puncak-puncak di daerah pegunungan busan itulah bukan perjalanan mudah. Mereka telah mengarungi dua puncak lagi, di kalah hendak meninggalkan puncak gunung yang ketiga, di kalah melewati suatu lembah mereka menemukan sesuatu yang aneh. Keadaan di tempat itu sangat sepi dan sunyi, tidak terdengar suara kicau burung, tidak terdengar suara bernatang binatang hutan, seolah-olah melangkahkan kaki ke dalam suatu dunia yang kosong. Kabut putih agak lebat. Semacam bau harum bercampuran di antaranya. Su Tuan, Chin Bue dan Sian menghentikan langkah mereka, memandang sekelilingnya, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Sian tertawa. Kukira kabut racun, tahu-taunya bukan, dia belum jatuh pingsan. Berhati-hatilah dengan racun Tian Le Meloset, Su Tuan memberikan peringatan. Hu Chin Bue menyebirkan bibir, berani dia mengganggu Sian mengemukakan pendapat. Racun orang lain tidak kutakuti, tapi racun yang manis dari Tian Le Meloset itu sangat menyeramkan. Dikalah mengalami keadaan itu, Su Tuan menduga Jie Cheng Peng menyebarkan racun Tian Le Meloset. Dan ia berpikir, keadaan ini seperti tidak mungkin, Jie Cheng Peng berkesan baik kepadanya, tentunya tidak mengganggu lagi, dengan alasan apa gadis itu menyerahkan pedangin leong. Tentu bukan bermaksud jahat, mereka telah bernapas sekian lama, tidak ada tanda-tanda dari bisa racun, tentunya keadaan lembah itu yang memang sepi. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati kebat-kebit. Sian mengemukakan pendapat. Mungkinkah orang-orang dari Tian Le Meloset Kukira Bukan, berkata Su Tuan. Huk Chin Bwe bersungut-sungut. Dengan alasan apa mengatakan Bukan? Bila hendak melakukan sesuatu yang merugikanku, tentunya tidak menyerahkan pedangin leong, berkata Su Tuan. Betul, berteriak Sian. Mereka telah mendaki puncak yang keempat. Tiba-tiba, jauh di atas mereka, terlihat satu bayangan, berdiri di tengah jalan, diam tidak bergerak, seolah-olah patung batu, tapi bukan patung batu, bajunya berkibar-kibar, itulah seorang manusia. Siapakah orang itu? Su Tuan, Chin Bwe dan Sian saling pandang. Orang di depan mereka masih tidak bergerak, dia mengenakan pakaian berwarna hitam, memandang ke arah bawah lembah. Su Tuan dan dua kawan bukanlah manusia-manusia pengecut, mereka melangkahkan terus, naik ke atas, menghampiri orang itu. Semakin jelas, orang yang mengenakan pakaian hitam itu mengenakan tutup kerudung muka, juga berwarna hitam, serbah hitam, sangat menyeramkan. Su Tuan bertiga telah berhadap-hadapan. Orang yang berpakaian dan berkerudung hitam melintang di tengah jalan, jalan itu tidak besar, untuk meneruskan perjalanan Su Tuan harus melewatinya. Sangat bahaya. Mengingat mereka telah berada di puncak itu. Di kanan-kiri dan di belakang mereka adalah lembah. Si pendekar pedang bayangan Sian segera membentak, hei siapa yang menyuruh kau datang di tempat ini? Orang berkerudung itu membuka suara. Lucu. Adakah suatu larangan untuk datang di tempat ini? Apa maksud kehadiranmu? Bertanya Sian lagi. Apapunlah maksud kalian datang di tempat ini? Balik bertanya orang berkerudung hitam itu. Kami akan, Sian tidak dapat meneruskan kata-katanya, dia sudah jatuh ngeloso. Su Tuan terkejut. Di saat yang sama, Chin Bue juga turut jatuh. Orang berkerudung itu, tertawa berkakakan roboh. Roboh. Kau juga roboh. Dia menunjuk ke arah Su Tuan. Dengan tenaga dalam yang luar biasa. Su Tuan berhasil mempertahankan diri. Orang berkerudung itu terkejut, ia tidak percaya kepada kenyataan itu, mengapa lawan yang satu ini tidak dapat dibius, mungkinkah kebal kepada racun. Su Tuan melesat, tangannya dijulurkan, maksudnya hendak meringkus orang ini, hal itu penting, mengingat keadaan Chin Bue dan Sian yang belum sadakan diri, dia wajib meminta obat antinya. Orang berbaju hitam tidak tinggal diam, membalikan badan, melarikan diri. Di saat yang sama, dari semak-semak pohon muncul nebelasan orang-orang berbaju hitam, semua mengenakan kerudung, mereka mengurung Su Tuan. Sereet, Su Tuan mengeluarkan pedang, dia siap untuk menghadapi keroyokan orang-orang itu. Tiba-tiba kepalanya menjadi berat, pandangan matanya menjadi suram, dunia dirasakan berputar, dan tanpa berdaya Su Tuan jatuh, racun yang disedot tidak sedikit. Akhirnya pemuda kita pun jatuh juga. Orang-orang berbaju hitam itu membawa ketiga tawanannya, mereka menuju ke salah satu gua, di mana terdapat sedang duduk. Seorang pemuda berbaju hitam, dia tentu adalah pemimpin dari orang-orang tadi. Beberapa saat, Su Tuan tidak sadakan diri, dikala ia membuka kedua matanya, keadaannya telah berada dalam ringkusan orang, dia adalah tawanan orang-orang berbaju hitam tadi. Jalan darah Tian Hui, cabun dan bosok Su Tuan ditotok orang, tidak dapat berkutik. Seorang pemuda berbaju hitam menantikannya dengan sabar, pemuda inilah yang menjadi pemimpin rombongan. Siapakah orang-orang berbaju hitam ini? Su Tuan sedang berpikir-pikir. Mungkinkah golongan Tian Le melosat? Menengok ke kanan dan ke kiri, tidak terlihat kedua kawannya, entah di mana Xi Yan dan Chin Duye. Eh, Su Tuan tidak tahu. Pemuda berbaju hitam membuka mulut. Hei, murid Ciok Dok Ciak, siapa namamu? Su Tuan, berkata pemuda kita dengan gagah. Kau tahu, mengapa kami menangkap dirimu? bertanya lagi pemuda itu. Su Tuan menggeleng-geleng kepalanya, tidak tahu, ia menjawab terus terang. Dengan tenaga dalam Su Tuan, melepaskan totokan jalan darah yang terkekang agak mudah. Yang penting, orang di depannya tidak boleh tahu. Menyaksikan ketenangan lawannya, pemuda itu berkata, Hei, begitu tenang sekali kau. Ketahuilah, jiwamu telah berada di tanganku, mengapa kau tidak memikir ke depan Su Tuan tertawa? Apa guna memimikirkan keadaan, bila jiwaku telah berada di tanganmu dia tidak menjadi gentar? Pemuda itu menganggukan kepalanya. Kau memang jantan sejati, dia memuji, tidak tahukah, bahwa aku hendak membunuhmu. Alasanmu? Ha, ha titik tidak perlu alasan, kau sudah jatuh ke dalam tanganku, dan aku hendak membunuh, seharusnya kau meminta pengampunan. Bila tidak? Ha, ha, kau nanti lihat bagaimana caranya aku membunuhmu. Su Tuan mementang sepasang matanya lebar-lebar, dia belum tahu, care bagaimana pemuda itu hendak membunuh dirinya. Orang itu sudah berteriak bawa tempat perapian. Dua orang berbaju dan berkerudung hitam menggotong sebuah anglo yang merah membara, api panas memerahkan seluruh anglo itu, tiga batang besi di dalam anglo panas juga telah membara. Orang itu membulak-balikan besi panas. Kemudian mengulapkan tangan, dua orang berkerudung hitam yang membawa anglo meninggalkannya. Di sana hanya dua orang, Su Tuan dan orang itu. Akan ku rusak kedua matamu berkata pemuda berbaju hitam, kemudian melumarkan kedua kupingnya, setelah itu, sepasang tangan dan sepasang kakimu, demikian sehingga kau meminta ampun. Metu Su Tuan membara, seolah-olah hendak mengeluarkan api. Apa dendam orang ini kepada dirinya, mengapa berbuat sekejam itu? Hei, dia memanggil apakah permusuhan di antara kita berdua? Dengan alasan apa kau hendak menyiksa orang? Ha, ha, siapa yang menyuruh kau menjadi murid Chiok Dokjak, berkata orang itu. Lagi-lagi berhadapan dengan musuh-musuhnya. Kau bermusuhan dengan guruku bertanya Su Tuan. NG, Ku kira kau anak buah golongan Tian Le Meloset, ternyata bukan, berkata Su Tuan. Tian Le Meloset. Aku tidak kenal. Anak buah Tian Le Meloset adalah golongan yang pandai menggunakan racun, dan kalian mahir di dalam bidang ini, bagaimana tidak mempunyai hubungan dengan mereka? Ha, ha, ha titik. Apakah hanya Tian Le Meloset yang pandai menggunakan racun? Ha, ha, ha. Mengapa kau tertawa bertanya Su Tuan? Belum dengar nama Lembah Cui Goat Kok dari Gunung Insan. Su Tuan berteriak. Ternyata lawan dari Lembah Kat. Goat Kok. Lembah Cui Goat Kok mempunyai hubungan baik dengan Lembah Mahabisa. Setelah Lembah Mahabisa hilang kekuasaan, Lembah Cui Goat Kok telah mewarisi semua ilmu racun-racunnya, kekuatannya tidak berada di bawah Tian Le Meloset. Perbedaan Lembah Cui Goat Kok adalah tidak mencampurkan dirinya ke dalam rimba persilatan, maka jarang orang yang mengenal tindak tanduk mereka. Pernah juga Tian Le Meloset bentrok dengan kekuatan itu, tetapi dengan hasil kekuatan seimbang. Dan hari ini, Su Tuan berhadapan dengan orang-orang dari Lembah Cui Goat Kok. Su Tuan menarik napas dalam-dalam, dia berkata, Setahu ingatanku, belum pernah aku bentrok dengan anak buah Cui Goat Kok. Ha, ha pernah dengar nama Cukat Sian, tentunya kau tidak lupa kepada nama ayahku itu, bukan? Beliau adalah ayahku berkata si pemuda berbaju hitam. Su Tuan terkejut nama Cukat Sian adalah nama dari salah seorang musuh gurunya yang terhebat. Setelah mengalami kekalahan di bawah tangan Ciok Dok Ciak, orang yang bernama Cukat Sian itu telah mengasingkan diri. Diduga telah meninggal dunia. Ternyata Cukat Sian lari ke dalam Lembah Cui Goat Kok, dan yang berada di hadapan Su Tuan sekarang adalah putra Cukat Sian itu. Dia hendak menuntut balas, pemuda berbaju hitam itu berkata lagi. Namaku Cukar Hong, dia memperkenalkan diri. Ada sesuatu yang belum kau ketahui, berkata pemuda berbaju hitam Cukar Hong, ayahku telah kalah di bawah tangan gurumu, karena itu, dia menaruh rasa sakit hati, dendamnya tidak dapat terbalas, semakin lama, sakitnya-sakitnya semakin keras, akhirnya beliau meninggal dunia. Su Tuan tertawa. Di dalam rimba persilatan setelah mengalami beberapa pertempuran, soal menang dan kalah itu sudah menjadi biasa, dia berkata, seandainya semua orang mempunyai perangai dan ambekan setelah kalah masih menaruh dendam, dan bahkan sampai merong-rong jiwanya, wah dunia ini bisa tak habis-habisnya dengan dendam. Setiap orang pasti pernah dikalahkan lawan yang berkepandaian tinggi, diandaikan semua orang mati jengkel, satu persatu membawa dendam ke dalam dunia akhirat, apakah ada pendekar-pendekar silat lainnya? Cukat Hang membentak. Kau telah jatuh ke dalam tanganku, jangan banyak ribut, tidak ada kasehan bagimu, tahu. Di mulut Su Tuan mendebat. Diam-diam, dia berusaha melepaskan diri dari kekangan-kekangan totokan lawannya. Kini dia berhasil membebaskan di satu tempat, masih dua tempat lagi. Dia berkata, memang, aku tidak membutuhkan kasihanmu, yang hendak ku ketahui, dimanakah kedua kawanku tadi? Cukat Hang berkata, mereka tidak mempunyai dendam permusuhan denganku, telah kuperintahkan kepada orang-orangku untuk melepaskannya. Di saat ini, tentunya telah pergi ke lain tempat, hati Su Tuan agak terhibur, dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan kedua kawan itu, mereka telah bebas diri kekangan musuh. Su Tuan masih berusaha untuk melepaskan dirinya dari kekangan-kekangan yang ditotokan kepada dua tempat jalan darah lainnya. Dia mendapat tiga totokan, satu sudah bebas, masih ada dua lagi, dia harus membebaskan kekangan-kekangan ini, sebelum besi yang dipanaskan membara. Cukat Hang berkata, memohonlah ampun padaku. Mengingatkah sebagai murid Ciok Bekjiak, setelah meminta ampun, besar kemungkinannya aku membebaskanmu. Su Tuan tertawa. Aku jatuh ke tangan kalian, karena siasat licik, dia berkata, sudahkah terpikir olehmu, apa akibatnya dari perbuatan tadi? Seluruh rimba persilatan akan menertawakan Cui Goat Kok, huh, menangkap orang dengan menggunakan racun. Hahaha, ha, orang yang menangkap kalian bukan aku, berkata Cukat Hang. Su Tuan gagal meminta kebebasan. Cukat Hang menghampiri tempat perapian di sana, besi yang bersetempel lembah Cui Goat Kok telah menjadi panas sekali, merah membaras seperti matahari. Cukat Hang mengambil besi itu. Suk Ma Su Tuan hampir menjelos keluar dari tempatnya, bila sampai terjadi besi bersetempel lembah Cui Goat Kok mampir di salah satu bagian dari tubuhnya, untuk seumur hidup dia tidak dapat menemui orang seperti itu, pengalaman itu tentu akan tetap terkenang. Hei, beri kesempatan aku untuk bicara, Su Tuan berteriak. Cukat Hang menurunkan besi panas, dengan tertawa dia berkata, bagaimana? Bersediakah kau meminta ampun? Kau tidak mempunyai peri kemanusian, Su Tuan berteriak. Ha, ha, Cukat Hang tertawa. Su Tuan mempercepat usahanya dan dia berhasil menerobos lain jalan darah yang tersumbat. Dua dari tiga jalan darah yang disumbat orang telah dibebaskan dari segala macam kekangan dan gangguan. Hanya satu lagi. Cukat Hang mengayun besi panas, dia membentak. Hayo katakan, segera kau minta ampun. Su Tuan belum membuka mulut. Di saat itu tiba-tiba mulut goa, ada berkelebat satu bayangan, metu Su Tuan yang tajam dapat menangkap bentuk tubuh bayangan itu, sangat pendek, sangat gemuk, tentu si pendekar pedang bayangan Si Yan, dia sangat girang. Cukat Hang waktu itu sedang membelakangi mulut goa, sehingga dia tidak melihat datangnya bayangan itu. Si Yan memasuki goa. Gerakan tubuh Si Yan membawa geseran angin, telinga Cukat Hang yang tajam dapat menangkap suara itu, dia lantas membalikan badan. Hei titik kau Cukat Hang berteriak, Si Yan sudah berhadapan dengan Cukat Hang. Su Tuan mendapat pertolongan, hatinya menjadi girang, bila Si Yan dapat mempertahankan diri dari serangan-serangan Cukat Hang, belasan jurus saja, tentu dia sudah dapat membebaskan kekangan totokan orang. Terdengar suara Cukat Hang, yang membentak. Hei, siapa yang menyuruh kau balik kembali? Si Yan juga tidak kalah suara, dia mengeluarkan suara geraman, bebaskan kawanku. Si Yan telah menyerang dengan pedangnya. Cukat Hang menggunakan besi panas menangkis datangnya ayunan pedang Si Yan. Teraaan nge. Pedang Si Yan patah di tengah, terbang keluar gua. Wajah si pendekar pedang bayangan menjadi pucat. Su Tuan turut terkejut, hanya satu gebrakan, Si Yan kehilangan senjata, kekuatan Cukat Hang sungguh luar biasa, untuk menolong kawan itu dia berteriak. Cukat Hang, hentikan gerakanmu. Cukat Hang hendak meneruskan usahanya, mau membunuh Si Yan yang menjadi penghalang dirinya. Mendengar teriakan Su Tuan, dia membalikan kepala, dengan kedua alis yang dikerutkan tinggi-tinggi, ia berkata, Eh, kau dapat menggunakan kera-kera, tertentu memecahkan totokanku. Suatu kejadian yang berada di luar perhitungannya. Meninggalkan Si Yan yang masih bengong, Cukat Hang membalikan badan mendapati Su Tuan kembali. Besi panas dia cungkan ke arah pemuda kita. Su Tuan menunggu datangnya maut. Setapak demi setapak, Cukat Hang mendekati pemuda itu. Si Yan tertegun untuk sekian saat, dikala ia sadar dari lamunannya, keadaan Su Tuan sudah sangat bahaya sekali, tanpa pikir panjang gagang pedang dilempar ke arah Cukar Hang. Cukat Hang lihai, desiran suara itu tidak lepas darinya, dia mengelak, membiarkan benda itu lewat di samping kiri. Cukat Hang sangat jengkel, dia mengelaki serangannya. Serangan Si Yan tidak mengenai sasaran, tubuhnya yang gemuk bergelinding pergi, mengingat bentuk badannya yang pendek, gerakan tadi sangat mudah dilakukan. Su Tuan membentak keras, dengan semua tenaga, akhirnya ia bebas dari kekangan totokan orang. Diganggu oleh Si Yan, Cukat Hang tidak dapat meneruskan usaha. Dari keadaan Su Tuan yang sudah bersiap-siap bangun, tentu saja tidak akan menguntungkan dirinya, dengan tangan kiri, dia ingin menotok jalan darah murid musuh ayahnya. Su Tuan masih terlalu lemah, maka dia membuang diri ke arah samping. Cukat Hang mengejar maju. Di saat yang sama, karena kelengahan musuhnya, Si Yan berhasil memukul tangan pemuda baju hitam itu, besi di tangan Cukat Hang diterbang-pergikan. Dengan jurusin Mo Ju Sian atau Iblis Sakti menampilkan diri, Su Tuan berputar di udara, kemudian merentangkan kedua tangannya, satu di antaranya berhasil menjangkau tangan Cukat Hang. Cukat Hang rupanya agak lengah, sehingga Su Tuan berhasil melempar tubuh orang itu. Dikala berdiri lagi, Cukat Hang merasa pergelangan tangannya sakit sekali, itulah hasil cengkeraman Su Tuan, dia telah diketung dua jago kelas satu. Tentu tidak ada harapan untuk memenangkan pertandingan itu. Su Tuan berdiri dengan sikap yang sangat tenang. Kau telah melepas kedua kawanku, mengingat budi ini, aku tidak mencelakaimu, berkata Su Tuan. Huh, Cukat Hang tidak puas. Tahukah akibat dari kejadian hari ini? Aku tidak akan melepaskanmu tahu. Aku diharuskan membunuhmu, berkata Su Tuan membentak.